Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Fatkul disini Pada kesempatan video ini saya akan memberikan informasi lagi terupdate Buat kalian yang haus akan informasi Yaitu 8 fitur dan kelebihan OPPO Reno6 Simak videonya sampai habis Yang pertama kita akan bahas pada bagian kamera Ya, handphone satu ini memang cenderung sering menjual di bagian kameranya Untuk resolusi sendiri Reno6 didukung dengan 64MP sebagai kamera utama 8MP sebagai wide angle, ada 2MP sebagai depth sensor Dan yang terakhir ada 2MP sebagai kamera potret Ya, sehingga memberikan hasil yang lebih baik dan jelas saat digunakan sehari-hari Sedangkan kamera depannya yaitu sudah didukung dengan resolusi 32MP Yang wabung menghasilkan foto selfie yang sangat jernih Bahkan bisa juga menghilangkan pori-pori kamu ya guys Saking putihnya, kalian bisa mengatur sendiri bagian filternya Jadi disitu sudah dilengkapi dengan filter yang kalian inginkan Mau dibuat slow ataupun dibuat garang Sehingga hilang pori-pori kalian menjadi mulus banget Kayak pupunya sah Reno Yang kedua kita akan bahas pada fitur penambahan RAM tanpa aplikasi tambahan Jadi kalian disini dapetin fitur terbaru dari Reno6 Penambahan RAM tanpa aplikasi tambahan Ataupun update software Jadi fitur terbaru ini belum ada di Reno5 ya guys ya Awalnya saya kira seperti itu Ini yang menjadi pembeda pertama dari kedua handphone ini Jadi kalian nanti akan mendapatkan RAM 8 plus 5GB Namun setelah saya selidiki Selidik 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 Dan tanya-tanya ke salesnya aku Nampaknya Reno5 juga sudah bisa ditabar RAM Hanya saja bedanya nanti Reno5 harus mengupdate perangkat lunaknya Sedangkan Reno6 sudah langsung ada penambahannya Bedanya cuma disitu saja Update software Fitur yang ketiga yaitu ada fitur video 2 tampilan Mungkin ini sudah tidak asing lagi buat kalian Fitur satu ini juga sempat ada di HP sebelumnya guys ya Yaitu Reno5 Ternyata di produk terbarunya ini Oppo masih saja konsisten mempertahankan fitur yang satu ini Sehingga bagi kalian yang sukanya vlog Nggak usah ribet-ribet pakai 2 kamera ya guys Dan yang keempat ada video bokeh Fitur satu ini juga sudah ada di handphone Oppo Reno4 dan juga Reno5 Dengan resolusi 64MP nya Reno6 bisa menghasilkan gambar video seperti kamera DSLR Ya fitur satu ini memang sangat keren banget Bagaimana tidak Kamera bisa memfokuskan pada objek saja Dan pada background belakang itu bisa ngeblur rapi gitu Jadi kalian nggak perlu deh repot-repot beli kamera mahal Kamera DSLR yang harganya mungkin sampai puluhan juta rupiah Selanjutnya yang kelima ada potret campuran atau video dinamik bokeh By the way buat kalian yang nggak mau hasil videonya gitu-gitu saja Nih cobain fitur satu ini guys Ya fitur satu ini dapat menggambungkan 2 video sekaligus Jadi pasti keren apalagi buat kalian yang memang sukanya ngutik-ngutik handphone Buat cinematic video Ini cocok banget buat kalian Cobain langsung fitur di Reno6 Di urutan ke-6 ada EI Monochrome Video Fitur ini juga sudah sempat ada di Oppo Reno4 Ataupun Oppo Reno5 Yang bisa menghasilkan video dengan mempertahankan 3 warna saja Atau RGB Yaitu Red, Green, dan Blue Saya rasa hari ini nggak banyak perbedaan dari Reno5 So para pemakaian Reno5 nggak usah khawatir Kalah teknologi dengan Oppo Reno6 Fitur selanjutnya yang nomor 7 Yaitu ada EI Night Flare Portrait Bagi kalian yang suka banget abadikan momen di malam hari Menggunakan kamera Kalian wajib banget menggunakan satu fitur ini Karena hasilnya keren banget buat foto di malam hari Fokusnya pada objek dan pada bagian backgroundnya Bisa menjadi blur dan cahaya lampu pun bisa berubah menjadi lampion Ataupun seperti pecahan kembang api So nggak akan nyesel cobain untuk fitur ini di Oppo Reno6 Ya meski di Reno5 juga sudah ada Mungkin kalian mau coba-coba menggunakan Reno6 Nggak ada salahnya juga ya Dan urutan terakhir yaitu ada EI Color Portrait Di Reno4 sudah ada, Reno5 juga ada Saya rasa nggak banyak perbedaan dari Oppo Reno5 ke Reno6 Kalau dari Oppo Reno4 mungkin lebih banyak perbedaannya Ya, fitur menarik selanjutnya yaitu EI Color Portrait Yang mana bisa menghasilkan gambar dengan latar belakang berwarna putih Dan warna kulit dan wajah kalian Itu akan tetap tampil dengan warna aslinya Jadi nggak usah khawatir Karena kalian bisa menghasilkan foto dengan gambar yang berbeda Dengan fitur ini, kalian akan bisa jauh lebih beda ketika foto kalian di-upload di sosial media Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kalian informasi ter-update Saya Fatku di sini, see you, goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax